Jadi buat teman-teman yang masih ragu, semoga video ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman Ini apa nih garansi dari Bluebird biar orang-orang nih nggak ragu dengan harga segitu dan dari unit X-Taxi ini Jadi bukan ada X-Laka ataupun X-Banjir ya Ya, X-Laka, X-Banjir pasti sudah kita lelang Intilat tanpa nanocoating ini ada di sini nih Oh, di sini prosesnya ya Ini diuji dengan keterampilan Karena memang mereka adalah X-Toyota Untungnya, tanpa mesin nggak bisa jalan Bisa juga sih kasih kuda Pertama kali nih, 221 ngolong nih di Japo Pilihnya di pool Bluebird Japos Atau mungkin di kita langsung Referensi Dozo21 Nanti kita akan carikan yang terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gua Oke guys, balik lagi di channel gua Di channel Dozo21 Di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozootomotif Kali ini kita lagi ada di salah satu school taksi ya Ex-Bluebird di Japos, daerah Ciledug Teman-teman yang ingin tahu, langsung aja cek di deskripsi video gua ini Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok ya Dozo21 Biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feed harian terbaru dari Dozo21 Ada unit-unit apa aja dan spesifikasi apa aja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Teman-teman ikutin aja terus video gua sampai selesai Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat nih buat teman-teman semua Oke guys, kita langsung ketemu sama yang in charge di full Japos ini Nah ini bareng Pak Heri nih Weh, apa kabar pak? Baik om, gimana? Luar biasa Lama sekali gak nongol nih Lama sekali gak nongol ya Jangan lupa subscribe ya 721 Kita udah ber setahun kali ya Oh gak nyambis setahun Pak Heri juga ada channel ya Di Jeruklimo Racing ya Oh iya, langsung in charge ke Jeruklimo Racing Nah ini update ya di Jeruklimo Racing Jadi ada juga live-nya Nah sekarang kita pengen tau nih Pak Heri Kita akan ngebahas apa nih tentang pool yang ada di Japos ini nih Pak Nah kebetulan di Japos ini kan adalah pool produksi ya teman-teman Bahkan kita sebagai distributor untuk ke pool daerah Jakarta Barat, Jakarta Selatan Itu ada di kita semua Buktinya apa? Buktinya ya memang di sini kita banyak Bisa dilihat nanti di sekeliling kita mobilnya sangat banyak Bahkan teman-teman ini kemarin-kemarin kan mungkin Om Doyo juga Berapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu ngesut disini kan masih penuh semua kan Sekarang udah kosong ya Nah itu teman-teman Makanya sudah mulai kosong bahkan bahan aja udah mulai sedikit Jadi ini sudah banyak yang terjual berarti ya Pak ya? Pasti banyak yang terjual Karena sekarang ini Bluebird jadi satu-satunya Oh jadi satu-satunya apa nih Pak? Ya distributor Vios Limo Wah luar biasa Jadi Japos ini memang pool produksinya semua ada di sini ya Pak ya? Betul Nah ini ada unit-unit tahun berapa aja Pak? Nah di kita ini ada unit tahun 2013 sama 2014-2015 Nah sekarang ini yang masih banyak 2014 2013 juga masih ada beberapa ya masih banyak juga Tetapi yang mulai diproduksi itu adalah 2014-2015 Oke Nah kalau untuk dari spesifikasi harganya dulu nih Pak 2013, 2014, dan 2015 Nah gini untuk 2013 kemarin sempet ada kenaikan 2 juta setengah Makanya kalau teman-teman semua yang mau beli jangan nunggu harga turun gak mungkin Kayaknya sih gak mungkin Om Karena satu-satunya nih masterpiece-nya Jadi gak mungkin turun nih Pak? Gak mungkin turun, naik bisa Luar biasa Mungkin dilihat ya Youtube yang dulunya teman-teman channel yang lain itu Wah jur-juran dan segala macem Ya kan? Bahkan dengan harga-harga yang murah Bluebird tetap harganya panteng Ya kan? Nah sekarang mereka gak punya Ya kan? Bisa jadi kita dinaikkan lagi Tapi ya semoga saja tidak dinaikkan ya Tetap standarnya harga sekarang Nah untuk 2013 itu 70 juta 70 juta? 70 juta 70 juta ini akan dapat best unit nih Pak ya? Ya pokoknya kita kasih yang terbaik Terus untuk 2014 itu harganya 72500 Oh bedanya tipis sih sebenernya ya? Untuk 2015 harganya 77500 Oh jadi 77500 di 2015, 2014 tadi di 72500 ya? Ya betul Nah yang 70 juta di 2013 Nah ini kan pertanyaan dari beberapa netizen nih Pak Ini harga dari unit-unit ini kan ada beberapa yang masih tinggi ya Ya ibaratnya ya kelas dari mobil operasional kayak gini kan sebenernya harga unitnya itu udah agak capek mobilnya sebenernya Betul Kilometer juga sudah tinggi ya katanya Betul Teman-teman yang ada di luar sana yang bekas beli taksi Bahkan dari pedagang sekalipun saya seling berinteraksi Ternyata memang mereka-mereka itu yang dari dulu seling ambil taksi X ya lain Dan dia ngambil X Bluebird walaupun harga mahal Tetapi memang perbedaannya banyak Dan segi komplainannya itu akan lebih banyak Katanya nih ya Katanya itu lebih banyak dari taksi-taksi lain Kenapa ya mungkin karena di kita ini kan perawatan dan siklus ganti olinya itu rutin Dan pengemudi-pengemudinya itu apik Karena apa pengemudi-pengemudi itu hanya tinggal jejak aja Ketika mereka merasakan gak enak mereka langsung bawa ke bengkel Bluebird Karena Bluebird punya bengkel sendiri Polenya itu ada bengkel sendiri Dari bengkel body repair, salon, bahkan dari engine, kaki-kaki semuanya ada Mereka tidak harus mengeluarkan uang Makanya kenapa mobil-mobilnya tetap terjaga Jadi pengudinya ya ngucap sekata Ini mobil gak enak Masuk bengkel keluar jadi enak Bahkan ganti oli pun kalau melebih kilometernya Itu gak bisa keluar tuh mobil Tetap harus ganti oli Karena kita pakainya sistemnya sistem SHP Sistem aplikasi produk yang biasa dipakai Perusahaan-perusahaan besar itu juga pakai Oh jadi di Bluebird ini menggunakan itu Nah jadi kan ini berarti dengan kilometer yang tinggi Gak masalah karena memang sebenarnya disini unit-unitnya memang sudah ada servis berkala rutin Saat operasional ya pak ya Betul Oke jadi bener-bener memang semuanya terjaga dengan baik ya Dengan adanya sistem tadi ya pak ya Betul Kan semuanya sudah terjawab nih Kalau keraguan-raguan orang sudah dijawab tadi sama Pak Heri Nah sekarang gimana sih pak cara milih unit yang terbaik nih pak Kan banyak nih unit-unitnya nih Apalagi dipulain Nah kenapa di Japos ini unit yang tadinya rame jadi kosong begini Kan berarti ini ada something nih pak Cara milihnya gimana nih pak Pertama carilah referensi yang benar dulu Contohnya cari marketingnya lah Contoh misalkan saya misalkan Oke Nah cari yang bener-bener mengerti Teman-teman menanyakan dan sesuatu yang kita gak ngerti Saya gak ngerti misalkan Atau lama jawabnya Nah berarti kita kan ada keraguan juga untuk teman-teman kan Betul Nah makanya carilah referensi-referensi yang marketingnya lah ya Yang bertanggung jawab juga Terus yang pasti rekomendasi-rekomendasi dari Youtube yang recommended Yang kedua ketika sudah intense ya Sudah intense sudah tanya-tanya harga dan transfer Makanya tanya alamat dulu Alamatnya ada di mana Bahkan kalau memang perlu KTP-nya atau Datanya marketing ya? ID card Oke Minta diminta Untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan Iya kan? Ketika sudah oke Barulah untuk transaksional Belinya di pool BluebejaPos Atau mungkin di kita langsung Referensi Duju 21 Nanti kita akan carikan yang terbaik Bahkan kita Nanti di dalam kita akan lihatin mobil-mobil yang luar kota om Ada luar kota juga ya? Pembelian ya kalau dibilang katanya sih online om Pembelian online? Iya Jadi gak cuma masker doang nih ya Yang online atau magicom ya kan? Itu Oke Jadi gak perlu ragu-ragu lagi ya pak ya? Betul Nanti kita bisa lihat kok Apa namanya Pengerjaan-pengerjaan ada di dalam Oke Nah daripada lama-lama Mendingan Pak Heri ajak kita nih Bengkelnya kayak gimana Terus operasinya kayak gimana Gimana kalau kita langsung menuju ke sana pak? Oke Oke ya pak Oke pak Ini kita udah ada di mana nih? Nah kita ini tempatnya produksi ya Kita di tempat pretel-pretelannya Nah pretel Nanti temen bisa kita lihat Di pretel-pretelannya itu seperti apa ya kan? Karena apa? Ketika itu mobil sudah memang banyak propos Atau banyak Susah untuk dipedulin dan memakan biaya banyak Pasti kita akan lelang Oh dilelang? Nah juga suka ada lelang 5 unit, 6 unit, 10 unit Yang mobil-mobil seperti itu Oh oke oke Berarti yang bener-bener dijual di showroom ini Yang terbaik semua ya pak ya? Yang pastinya yang masih layak untuk konsumen Karena konsumen itu akan beli itu kan Maka itu kan gak sebulan dua bulan om Makanya khususnya Bluebird Bull Japos Pada umumnya Bluebird All itu pasti akan jual yang terbaik Yang terbaik Jadi bukan ada eks laka ataupun eks banjir ya? Iya Eks laka, eks banjir pasti sudah kita lelang Itu tuh bisa denger pak airi Nah ini kita lagi ada proses apa nih pak disini pak? Disini sebenarnya ada proses pencobotan-pencobotan Tapi ini sudah mulai tahap awal pengecetan Oke Sudah diboksi Nah teman-teman bisa dilihat ya Tidak ada dembulan yang terlalu tebal Oke ini hanya tipis-tipis aja ya? Nah hanya tipis-tipis ya kan? Bisa dilihat Bahkan di dalamnya bisa dilihat juga Tidak ada yang kropos teman-teman ya Ini nanti dicat juga sewarna dengan body ya pak ya? Nanti dicat minimal dicat hitam atau antikarat peringkut Oh nanti minimal di peringkut ya? Dan semuanya masih utuh ya teman-teman tuh Dalamnya masih utuh semua Nggak ada eks laka, nggak ada eks banjir Masih lurus semua ya sehasisnya ya pak ya? Masih kaleng semua Masih kaleng semua Dan ini adalah proses apa nih pak? Ini proses nanti pengecetan Nanti kita lihat pengecetan yang ada di oven Apa kelebihan di puluh-puluh capos? Kelebihannya adalah kita bisa melihat galemannya Jadi sebelum dicat itu kita lihat Bener-bener kita lihat Dan yang pasti kita nggak akan kasih ke konsumen Kalau memang unitnya ada sampingnya Oke berarti yang udah siap untuk konsumen semua ya pak ya? Kayak gini-gini ya? Di belakang kita ini adalah oven Bahkan ovennya itu oven yang lumayan terkenal mungkin ya? Oke Ya merek yang nggak abal-abal juga Benar Kita ada dua di belakang sama di depan satu Oh ada lagi ya? Ini prosesnya kayak gini nih? Nah di dalam oven pun juga bersih Kenapa sih harus di open? Ketika masuk oven itu kan lebih bersih Lebih jurnih ya? Benar Tidak ada debu om Nah itu fungsinya open Bahkan lebih cepat matang juga om cetnya Oke ini kita langsung di dalam ovennya Oh ini kayak gini Ini proses yang lagi dicat ya pak ya? Nah ini proses dicat Jangan disentuh dulu om Ya masih basah banget nih Nah ini warna hitam Ini warnanya bagus banget ya Jadi cetannya memang kita tidak di Apa sih namanya? Nggak dikupas ya kan? Tapi kita jaminan cetnya kita open Dan kalau cet open itu akan tahan lama Terbukti om Yang tadi kita asur di belakang itu kan Dipanaskan dihujanin Berbulan-bulan mungkin ya Kalau yang belum-belum laku itu kan Benar Ketika nanti sudah ke konsumen Dipolas sedikit sudah mengkilat lagi om Iya Oh mulai dari sini ya pak ya? Tentu Luar biasa nih Sampai fender Wah ini kayak gini-gini Lumayan kualitasnya masuk ke menengah ke atas ya pak ya? Sebenarnya kalau untuk ke cetnya Ya untuk lebih bagus lagi lah Karena untuk pengecetan kan pendor nih Pendor dari luar Nah cetnya pun kita kasihin Dari glubet Semuanya cet, ternis, dan segala macem itu yang Yang ngasih glubet Walaupun untuk pengerjaan ini memang bukan mekanik glubet Tetapi ex-Toyota Mereka-mereka itu yang tadi bekerja itu ex-Toyota Dari sini kita kemana lagi nih pak? Untuk prosesnya? Nah mungkin kita langsung ke Pengel ya? Tekniknya atau nanti proses pemolesan Kita bisa lihat dulu Siap? Nah kita bisa lihat aktivitas kita Orangnya memang benar-benar rapi Benar-benar bersih itu Yang benar-benar dari Toyota kan Wirepacknya juga Dan selesai bekerja pun Mereka akan sapu-sapu Bersihkan kembali seperti semula Jadi memang orangnya resik-resik apik-apik Makanya ini juga terjaga dengan baik ya Lewat mana nih pak? Oke kita langsung kita lihat di proses cetnya ya Oke pak ini kita lagi ada di proses mana nih? Nah ini ketika sudah cetnya sudah selesai Pemasangannya sudah selesai Kita masuk ke pemolesan Nah ini teman-teman yang mungkin Kalau di Jeruk Limu Racing Kita selalu gembur-gemburkan ya Mengkilat tanpa nanokoteng Ini ada di sini nih Oh di sini prosesnya ya Ini diuji dengan keterampilan Karena memang mereka adalah ek-ek Toyota Nih kita bisa lihat kok Kita bisa lihat nih seperti ini Nah kita tinggal lapar aja udah mengkilat banget tuh Tuh efek daun talasnya ada ya Ya nih kita bisa lihat ya Nah ketika ini kita nanokoteng Udah awetnya bertahun-tahun lah ya Ini proses di belakang kayak gini nih berarti Ini prosesnya belakang nih Ini pemolesan nih khusus nih orang-orang khusus nih Sudah di cet ya Jadi ini langsung diproses dengan Polesan yang efeknya kayak nano-coating banget ya pak ya Nah sekarang kita pengen tahu nih pak Bengkelnya kayak gimana nih pak Oke kita next langsung ke apa saja untuk ke bengkel Siap Oke nih pak ini hanggar dari bengkelnya nih Gede banget ya pak ya Nah ini bengkelnya mungkin dulu Om Doyo udah pernah mau uter-muter segini tetapi pasti akan ada perbedaan om Pasti ya Di samping kanan saya ini adalah mobil-mobil yang siap untuk konsumen Ini yang udah bener-bener ready yang sudah terdipay Ini adalah proses pemasangan kaca film dan talang air bahkan power window Pokoknya proses pemasangan modifikasi ada disini Jadi semua nih yang akan dikirim langsung prosesnya ada disini ya pak ya Ada disini Oke Tapi disini tuh tahapan sudah akhir ya Nanti Disini ya finishing lah ya disini ya Disini ya Ada Pak Sigit nih Ini Pak Sigit nih Yang sales per viral seluruh dunia Ini jangan deket-deket nih Ini suka marah-marah soalnya Ini Oh ini rapi banget nih Jadi ini proses finishingnya kayak gini Nah ini untuk interiornya ya Untuk interior mesin Ini dikirim ke luar kota semua nih pak Keluar kota Nah disini ada mekanik-mekanik profesional bluebird Bahkan ini ada supervisornya Namanya Pak Giri Ada Pak Mul Pak Giri dan Pak Mul Ini ahli turun mesin Oh luar biasa Nah kalau Pak Giri itu ahli bedah-membedah dia Nyeting kabel-kabel yang sangat rumit ini Nah disini prosesnya keseluruhan ya Pak Ini dikirim selain ke Dakarta dan sekitarnya Juga sampai kemana aja Pak Papua juga ada ya Ke Papua Ke Sulawesi Wah banyak ya Ada perjalanan Sudah belum nyampe ini Mungkin sampai Makassar Ada kemarin 2 unit Dan ke Bangka Belitung Kemarin udah sampai Bahkan saya terima kasih Sudah dikirimin Krupuk Kemplang Masri Bangka Ini om doyo gak kebagian ya Langsung habis Dan ini pengiriman nih Pak Kan banyak yang nanya nih Kalau ngirim misalnya ke Papua Ke Sulawesi Sumatera Ini ekspedisinya gimana ya Pak? Nah kita kebetulan ada kerjasama dengan ekspedisi Bahkan ekspedisi pun kita gak cuma satu Ada beberapa ekspedisi yang Notabenya memang sudah kerekod ya Jadi jangan khawatir Dan mereka semuanya adalah berasuransi Oh itu yang paling penting ya Pak Asuransi itu Dan harganya tidak terlalu mahal Dan sampai depan rumah Wah mantap sampai depan rumah Itu yang enak tuh Dijamin ya Nah ini ada mobilio juga nih Pak Oke nah ini adalah mobilio tahun 2015 Warnanya hitam Nah ini sudah laku juga Wih ini sudah laku Nah temen-temen kalau mau request Nah untuk mobilio sendiri itu harus inden ya temen-temen Oh sekarang inden Pak Inden Aduh luar biasa Kemarin inden 1 minggu 1 minggu Konsumen sudah memberikan deal-dealan Ya kan Terus Akhirnya sudah dapet nih Ini lumayan bagus Om sekarang Om mobilionya Om Mobilionya udah lumayan bagus ya Kilometer rata-rata di berapa Pak? Kilometer ya 300an lah 300an standar ya Dan ini harganya berapa Pak? Ini harganya 97.500 Diskonnya 2.500.000 Wah jadi 95 dong 95 untuk mobilio tipe S Tipe S ya Dalamnya sudah power window Sudah ada tipnya Jadi tinggal masang Apa namanya Velg racing Velg racing aja ya Tetapi jangan kuatir untuk tampilan kita kasih dope Oh jadi dope nya tetep dari Honda langsung ya Nah udah Jadi gak keliatan kalengnya Kekurangan di 2015 yang S Cuma belum ada double blower aja ya Pak ya Betul Pemasangan double blower bisa gak Pak di sini? Bisa Kurang lebih sekitar 4 jutaan lah Sekitar 4 jutaan itu udah langsung mirip kayak Hondanya persis? Betul Oke Udah original Nah kita sekarang coba kita lihat untuk Yang ini proses sebelum masuk yang tadi Pemasangan aksesoris dan segala macem Ini adalah proses pengecekan kaki-kaki Oke Dan temen-temen kalau mau lihat nanti saya naikin ya Oke ini kita akan coba cek nih guys Ini adalah car lift yang ada di pool Bluebird Japos Pengecekan dari kaki-kaki Mesin dan semuanya Ini ada di sini nih Dan ini bengkelnya juga sesuai dengan SOP Ini bersih juga ya Gak ada oli tumpah di bawahnya Jadi bener-bener standar internasional Wah ini car lift lagi mau dikat Oke temen-temen ini kalau gak biasa naikin kaki Takut naikin kaki Oh iya ini makanya gue agak-agak mundur Makanya ketika nanti komunikasi dengan saya Ya minimal mendekati tepat lah Karena saya akan cek semua kaki-kaki yang ada di sini Nah ini juga harus dikunci ya Ini ada penguncinya nih Oke Nanti jatuh tiba-tiba kan Nah makanya kita cek dulu nih sebelum kita kasih kolong Kita cek apakah sudah pas apa belum ini dudukannya ya Nah baru kita ngolong nih Ya ketika nanti sudah pas kita akan kolong Nah oke om nih Nah ini kaki-kaki Bluebird tidak ada yang kropos ya Oke Oh iya om Yang pasti itu sekarang yang menjadi momok besar itu adalah Ini om nih Apa nih pak Ini adalah katalis atau kenalpot ya Oke Nah ini akan menjadi momok besar bagi pembeli eh taksi ini Kenapa? Rata-rata ini sudah pada diganti Nah ketika diganti dengan tidak orisinil Pastinya akan Karena ini kenalpot ini berpengaruh besar dengan mesin ya Oke Tapi mungkin sebulan dua bulan gak akan berhasil Tapi ketika sudah bertahun-tahun Dia akan pasti tenaganya akan kurang Ngempos dan segala lainnya Akan berpengaruh dengan mesinnya Satu lagi om Nanti di Bluebird Japos itu Kita akan pastikan Tidak ada kebucaran Contohnya ini Ada rembes-rembes nih om Oke Nah ini rembes-rembes ini Pasti kita akan ganti nanti Pokoknya kita pastikan Kalau untuk mesin Kita akan berikan yang terbaik Karena mesin itu adalah Jantungnya Tanpa mesin gak bisa jalan Bisa juga sih kasih kuda Ini jadi masih oke banget ya Ini berarti pertama kali nih Bluebird 21 ngolong nih di Japos Ini adalah kondisi Jadi bener-bener diperhatikan secara menyeluruh ya Pak ya Ya karena temen-temen ya kan Semua kan keluarin duit gak kecil Dan garansi apa sih Pak yang dikasih dari Pool Japos nih Untuk orang-orang yang beli limo Nah untuk temen-temen Yang pasti kita akan garansi all in satu bulan Oke dalam satu bulan ya Untuk luar kota ya yang pasti Kita kondisikan untuk tidak komplain lah Kalau untuk mesin luar kota dalam kota pasti kita akan garansi Minimal kita akan garansi kalau luar kota itu sampai tujuan Garansinya itu ketika mobil ada di Jakarta Kita akan garansi sampai rumah Cuman ya itu dijamin lah ya Pak ya Garansinya tadi sudah menyeluruh semua Satu bulan Bahkan di luar kota pun dijamin sampai tempat tujuan itu aman ya Pak ya Aman Oke ini berarti kita udah tour de Japos nih ya Dari bengkel tadi ada Dari pengecetan ada Dan ini tadi yang dibahas adalah oven yang di bagian dalam ya Jadi ada dua tempat oven ya Pak ya di sini ya Ada dua ada itu satu Terus ada satu lagi Om Apa nih Pak Sebelum mobil-mobil itu keluar itu kita ada Yang kurang-kurang itu kita checklist dari marketing checklist Dari bengkelnya ngecek Nah nanti kita bisa lihat itu mobil-mobil yang siap untuk keluar Oh kita langsung sana yuk Nah ini adalah mobil yang udah siap bakal kirim ya Pak ya Kita akan bakal kirim ke mungkin ke luar kota atau ke sekeliling ada di sini Nah tahapan yang tadi itu Om itu akhirnya endingnya ada di sini Ini berarti harusnya ada pengecekan lagi ya Pak ya Betul ada pengecekan terakhir Walaupun di bengkel sendiri udah ada pengecekan Om Tetapi di tahap terakhir untuk keterima ke konsumen itu ada QC akhirnya Nah gini Om ketika konsumennya dia datang ke pool Setelah dia pilih unit ya kan Kita akan sudurin kertas untuk pengecekan sendiri Contohnya apa kurang apa di atas jalan muter-muter Kan tadi Om Dojul lihat ya tracknya cukup luas Luas banget Ada tempat-tempat untuk cek kaki-kaki segala macam semuanya ya Semuanya ada Nah nanti kita akan tuangkan ada di sini semua nih Itu ada QC-nya macam-macam ya Ini ada yang ngecek ada saya Ada pimpinan Pak kepek bengkel Sampai pimpinan pool itu ngecek nanti di QC akhirnya Ketika dari luar kota gimana kalau nggak bisa ngecek nggak bisa datang Kita ada tim khusus untuk pengecekan Bahkan nanti saya akan turun sendiri untuk mengecek unitnya kurang apa kurang apa kurang apa Oh jadi ini final ceknya ya semua di sini ya Pak ya Inspeksinya ini semuanya udah jelas ya Pak ya berarti ya Ya itu kelebihan di pool Bupet Japos Nah ini jadi adalah tempat final cek ya yang udah ada di pool Japos ini Dan semuanya ini bakal siap kirim mau luar kota mau Jabodetabik ini semua ada di sini ya Pak ya Ada di sini semua nih Nah ini adalah semua proses yang dibuka semua nih oleh Pak Heri nih sampai kita ke titik terakhir Jadi pool Japos ini memiliki bengkel dan operasional yang cukup lengkap ya Jadi kalau teman-teman tertarik nggak usah ragu-ragu ya Pak Heri ya beli di sini ya Siap Malu lah Iya Kita udah masuk di 721 kan Oke Pak Heri thank you banget nih Oke terima kasih Nanti kita berkabar lagi Terima kasih banyak Pak Oke guys mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Bluebird daerah Japos ini Untuk teman-teman semua kita sudah sedikit kupas tuntas untuk dari masalah produksinya Jadi nggak usah ragu-ragu lagi kita sudah tadi ngecek bareng Pak Heri yang in charge di sini Jadi dari proses produksi pengecetan dan semuanya termasuk sampai finishingnya Jadi buat teman-teman yang masih ragu semoga video ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman yang ragu akan produk dari unit X taxi Bluebird nya guys Nah ini kita sudah ngebahas panjang lebar tadi bareng Pak Heri Buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut langsung cek di deskripsi video ini ada kontak marketingnya Atau langsung bisa kontak Pak Heri nya Teman-teman bisa langsung bertanya-tanya dan konsultasi langsung ya Jangan lupa juga untuk update langsungnya Teman-teman bisa follow instagram dan tiktoknya dozo21 Untuk mendapatkan feeds harian terbaru dari dozo21 Akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video ini dengan cara mensubscribe nya Gue dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax